Intro Fakta, Pedri main Barcelona gak pernah kalah Pedri bagikan jimat Barcelona di Liga Spanyol Tanpa Pedri, Barcelona selalu kalah melulu Pedri merupakan gelendang tengah Barcelona yang sudah mencuri panggung sejak mesin lalu Bahkan Pedri sudah diganjar penghargaan Golden Boy 2021 Yang merupakan penghargaan pemain muda terbaik Pedri masih berusia 19 tahun Pelatih Xavi Hernandez memujinya dan menaruh harapan penuh kepadanya Pedri adalah pemain yang sensasional Dia ajaib untuk tim ini, ujar Xavi dilansi dari ESPN Bahkan Pedri sudah mulai dibanding-bandingkan dengan Iniesta Pucca ini punya mas depan ceras sambungnya Ada satu statistik soal Pedri dan Barcelona Rupanya Barcelona punya presentasi kemenangan lebih baik di Liga Spanyol Kalau Pedri bermain Selama Pedri bermain, Barcelona meraih 10 kali menang dan 2 kali seri Saat Pedri tidak bermain, Barcelona cuma raih 7 kemenangan 7 kali seri dan 5 kali kalah 5 kekalahan itu adalah laga kontra Atletico Madrid Real Madrid, Real Vanecano, Real Betis, dan Kadis Sayangnya Pedri kini kerap diganggu cedera hamstring berkepanjangan Alhasil Pedri tidak bisa maksimal di musim ini Barcelona juga harus menyelesaikan segera masalah ketergantungan kepada Pedri Apalagi Barcelona sebenarnya punya pemain muda berpotensi lainnya di pos gelarang tengah Lewandowski bisa saja gabung Barcelona karena Legenda Bayern Munich, Lothar Matthäus juga mengakui bisa membayangkan Robeta Lewandowski bergabung Barcelona Ada sejumlah alasan, kontrak Lewandowski di Bayern akan habis pada musim panas tahun depan Dirwatan masih berhasrat untuk menggunakan jasa superstar sebang bola Polandia itu Tapi negosiasi tidak lancar-lancar aman Barcelona dilaporkan tertarik mendatangkan Lewandowski ke KMNO Bahkan bersedia menawarkan kontrak berdura setiga tahun Beliau kena membutuhkan penyerang top lainnya Pusaya hanya memiliki Pierre-Emerick Aubameyang setelah Sergio Aguirre pensiun Lewandowski telah menyumbangkan 341 gol plus 71 asis Dalam 371 penampilan untuk Bayern Munich di seluruh kompetisi Penyerang berusia 33 tahun itu sukses memenangi tujuh mendali juara Budesliga Tiga piala di VB dan sekali Liga Champions serta masuk dalam squad Tribal 2020 Mateaus realistis dengan peluang kepergian Lewandowski ke Barcelona Sekalipun raksasa Katalan itu sedang kurang ideal Lewandowski butuh tantangan baru setelah menghabiskan sebagian besar karirnya di Jerman Serta faktor atmosfer KMNO Saya masih tidak ingin membayangkan Robert Lewandowski memakai kaos yang berbeda Tapi itu tidak akan mengejutkan saya sih ungkap Mateaus kepada Sky Kalau Barcelona memang menawarkan dia kontrak tiga tahun seperti yang dia inginkan Dan kedua klub sama-sama menyetujui biaya transfer yang memuaskan FC Bayern Maka saya bisa memahami kedua pihak Savito menginginkan seorang striker secepatnya Bayern juga mungkin bisa menggunakan uangnya Dan pada akhirnya Robert akan memenuhi harapannya bermain di Spanyol Dan juga menikmati pengalaman baru lainnya yang menyenangkan Barcelona memang tidak di atas Bayern Tapi bermain di depan 100.000 penonton Dan mengalami sebuah malam yang penting di level klub Juga bisa menjadi sebuah target yang bisa dipahami Ujar Mateaus tentang masa depan Lewandowski 5 Pemen Barcelona yang tampil buruk saat diusir Frankfurt dan Liga Eropa Barcelona gagal melaju pusmai final Liga Eropa 2021-2022 Belau gerana menelan kekalahan 2-3 dari Eter Frankfurt Pada leg kedua bermuat final di Stadio Gemno pada Jumat 15 April Dengan begitu Barcelona tersingkir karena kalah agregat 3-4 Lantas siapa saja penggawas Xavi Hernandez yang tampil buruk dalam laga tersebut? Viera America Obama Yang Ketajaman Viera America Obama Yang yang terlihat sejak bergabung di Barcelona Kini seolah luntur kalah melawan Frankfurt Pasalnya, ia melewati 2 kesempatan emas dalam laga tersebut Ia hanya bermain selama 61 menit sebelum digantikan dengan Adama Traore Selama itu, Aubameyang membuat tiga tebakan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang Eric Garcia Eric Garcia juga tampil kurang menterek dalam laga tersebut Ia membuat lini belakang Barcelona mudah sekali ditembus Dan juga bahkan membuat pelanggaran yang berujung penalti dan kebobolan Kala pertanian baru berjalan 4 menit Sisanya Garcia membuat 2 intercept, 3 tackle sukses Dan 4 kali kehilangan penguasaan bola Ia ditarik Xavi di menit ke-70 dan digantikan oleh Lung Dijong Gavi Gavi bermain selama 90 menit penuh dalam pertanian tersebut Akan tetapi tak banyak yang bisa dilakukan oleh pemain muda tersebut di laga itu Terjatat, Gavi menciptakan satu operan kunci dan peluang emas sisanya Ia membuat 2 crossing yang tak akurat 2 bola panjang yang keduanya akurat Serta 2 upaya dribble yang gagal total Pedri Pedri hanya bermain separuh laga dalam laga tersebut Ia digantikan oleh Frank Dijong di awal babak kedua karena mengalami cedera Sayangnya performa Pedri selama 45 menit babak pertama juga buruk sekali Ia hanya melepas masing-masing satu crossing dan bola panjang Hanya terakhir yang akurat dan kehilangan bola 6 kali Oskar Migueza Oskar Migueza yang beroperasi sebagai back sayap kanan juga tumpul dalam laga tersebut Ia hanya bermain selama 62 menit di mana Safi memasukkan Serge Nodes Sepanjang bermain, Migueza juga hanya mencetutkan 2 tackle sukses Ia hanya membantu distribusi bola dengan 4 umpan panjang di mana 3 yang akurat Namun ia tak sekalipun membantu serangan pergerakannya tertahan sampai lini tengah saja Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton